Apakah kamu percaya dengan keberadaan mesin waktu? Apakah kamu juga percaya dengan keberadaan time traveler atau penjelajah waktu? Selamat datang di DP Mystery Malam ini, aku akan menceritakan padamu Kisah seorang penjelajah waktu dari Ukraina Yang kisahnya membuat banyak orang merinding tak percaya Kisah ini sendiri bermula di suatu siang tanggal 23 April 2006 lalu Seorang pria berdiri kebingungan di sebuah jalan Dan menarik perhatian polisi yang sedang bertugas Bukan hanya karena menampakkan ekspresi wajah tersesat Namun, pria itu juga mengenakan pakaian aneh Berupa pakaian era Uni Soviet Seperti pakaian yang digunakan kakek sang polisi dulu Bedanya, wajah pria ini masih sangat muda Sang polisi pun mendatangi pria Yang juga memegang kamera foto antik itu Ia meminta pria tersesat itu Untuk memperlihatkan kartu identitasnya Dan seketika itu juga Sang polisi itu terkejut dibuatnya Sebab ternyata dokumen yang diperlihatkan pria itu Adalah kartu identitas dari era Uni Soviet Tahun 1950-an Dalam kartu identitas itu tertera nama Sergi Ponomarenko Lahir di Kiev tahun 1932 Rasanya mustahil ya Sebab Uni Soviet udah runtuh sejak tahun 1991 Negara yang ia tempati juga sudah berganti nama Menjadi Ukraina Dan jika benar pria itu lahir tahun 1932 Artinya pria bernama Sergi ini Sudah berusia 74 tahun Berbeda dengan wajahnya yang masih tampak berusia 20-an tahun Semakin Sergi berusaha menjelaskan identitasnya Justru semakin membuat polisi itu curiga Ia merasa semua yang dikatakan Sergi gak masuk akal Dan yakin kalau Sergi ini ngalamin gangguan mental Tak berapa lama kemudian Ia pun mengirim Sergi ke rumah sakit jiwa yang ada di Kiev, Ukraina Ahli kejiwaan bernama Profesor Pablo Kutrikov Sampai didatangkan untuk melakukan penyelidikan Akibat ucapan Sergi yang aneh Membuat banyak orang jadi kebingungan Lebih anehnya lagi Saat Sergi diminta masuk ke ruang kerja Profesor Pablo Kutrikov Ia mengamati seisi ruangan terlebih dahulu Ia mendapati jarum jam di dinding ruangan itu tiba-tiba berhenti Saat ia bertanya kepada Sang Profesor Jam berapa sekarang? Ternyata jarum jam di arloginya juga berhenti Namun sama-sama menunjukkan waktu pukul 12.32 Apakah ini hanya kebetulan belaka? Atau jangan-jangan ini memang berhubungan dengan mesin waktu? Saat ditanya oleh Sang Profesor Sergi mengaku bahwa ia benar-benar lahir di kota Kiev pada tahun 1932 Saat itu ia mengaku berusia 25 tahun dan datang dari tahun 1958 Sang Profesor pun meminta Sergi mencoba mengingat kembali Jika benar ia berasal dari tahun 1950-an Bagaimana ia bisa muncul di tahun 2006? Sergi pun mulai bercerita Bahwa saat itu ia sedang ingin menikmati hari libur Ia berencana keluar rumah untuk melihat pemandangan kota Sambil mengambil foto menggunakan kamera yang ia miliki Namun, belum sampai di pusat kota Ia baru saja beberapa langkah keluar meninggalkan rumahnya Tiba-tiba ia melihat sebuah benda terbang melintas di langit Dengan bentuk aneh menyerupai lonceng yang mengambang di langit Ia pun buru-buru mengarahkan kameranya untuk mengambil gambar benda aneh itu Dan tiba-tiba ia sudah berada di tempat yang berbeda Sang Profesor pun meminta untuk memeriksa klise foto Sergi Untuk membuktikan kalau dia itu gak bohong Profesor Pablo bahkan sampai mengundang Vadim Posner Seorang pakar fotografi Untuk memeriksa klise film dari kamera Sergi Setibanya di sana Vadim juga sempat kaget melihat kamera jadul yang dimiliki Sergi Kamera Yasima Flex itu Diproduksi oleh perusahaan kamera asal Jepang Yasima Namun, produksinya sudah dihentikan pada tahun 1970-an Vadim juga memiliki kamera seperti itu di rumahnya Namun, hanya dijadikan sebagai pajangan barang antik Karena sudah tua Sedangkan yang dimiliki Sergi itu masih tampak baru dan mengkilap Butuh waktu untuk Vadim mencari tempat Agar bisa mencuci cetak film dari kamera jadul itu Dan benar Setelah foto dicetak Ternyata memang ada gambar berupa UFO Yang badannya lebar sedang mengambang di langit Sama seperti yang dikatakan oleh Sergi Profesor Pablo Kutrikov pun akhirnya benar-benar percaya Bahwa foto UFO itu asli Dan mulai percaya pada apa yang dikatakan oleh Sergi Saat Pablo dan Vadim mengamati hasil cetakan foto itu Mereka juga memperhatikan gambar bangunan Sepanjang jalan di kota Kiev dalam foto itu Yang sangat berbeda dengan bangunan sekarang Dan pada bagian sudut kanan bawah Ada tulisan 1958 Wah Antara percaya dan tidak Sebab Umumnya Film seperti itu jika disimpan di tempat dingin Cuma bisa bertahan selama 2-3 tahun Setelahnya Pasti kualitasnya bakal memburuk Agar bisa disimpan lebih lama Dan menjamin kualitas film gak menurun Film itu harus disimpan di tempat tertutup Yang benar-benar kering dan suhu rendah Kedap panas Dan kedap lembab Tapi ya Film dari kamera Sergi pada tahun 1958 Yang dicuci cetakan di tahun 2006 Masih terlihat baru loh Pakar fotografi saja sampai heran dibuatnya Ia benar-benar tidak bisa menjelaskan fenomena ini Sehingga Penjelasan mengenai proses menembus ruang dan waktu Yang terjadi pada Sergi Semakin menjadi masuk akal Sebab jika tidak Film ini Pasti tidak bisa dan tidak mungkin terpelihara dengan baik Di luar lingkungan tertentu Tak hanya satu Profesor Pablo dan Fadim Juga menemukan foto sepasang lelaki dan perempuan muda Di dalam film itu Sergi mengatakan Pemuda dalam foto itu adalah dirinya Dan perempuan itu adalah Valentina Kulis Kekasihnya Pakaian yang dikenakan Sergi dalam foto itu Sama persis dengan yang dipakainya pada tahun 2006 Nah dua hari setelah penyelidikan Tepatnya tanggal 25 April 2006 Sergi pun diminta kembali ke kamarnya di rumah sakit jiwa Profesor Pablo merasa butuh waktu Untuk mencerna segala hal yang ia baru saja lihat Antara tidak ingin percaya Namun buktinya itu cukup kuat Namun tak lama setelah Sergi masuk ke dalam kamarnya Staff medis justru tidak menemukannya Sergi telah menghilang Padahal Dalam kamera CCTV Tidak ada rekaman yang menunjukkan Bahwa Sergi ini keluar dari kamarnya Sejak terakhir kali ia masuk Selain itu Semua kamar yang ada di rumah sakit itu Telah dipasangi jeruji besi Yang tidak memungkinkan untuk diterobos Meski jendela terbuka Satu-satunya untuk keluar Hanyalah pintu kamar Hingga akhirnya disimpulkan Bahwa Sergi telah pulang kembali ke masa lalu Namun polisi tidak menyerah Mereka masih terus melakukan penyelidikan Karena penasaran Beruntung Karena mereka bisa menemukan Valentina Perempuan yang ada dalam foto itu Pada tahun 2006 Ternyata Sudah berusia 74 tahun Dan iya Benar-benar mengenal Sergi Ia bahkan menyimpan fotonya Bersama Sergi Yang diambil di tahun 1958 Dan saat polisi Memperlihatkan foto yang sama Namun baru dicetak itu Valentina terkejut Ia bertanya kepada Profesor Pablo Dimana ia mendapatkan foto itu Valentina pun bercerita Bahwa dulu Sergi memang sering berbicara Mengenai hal-hal aneh Ia tampak bisa mengetahui masa depan Salah satunya yang paling membekas Adalah Ketika Sergi mengatakan kepada Valentina Bahwa di masa depan Oven Sudah menggunakan energi listrik Dan memiliki nama microwave Dan untuk memasak makanan Hanya dibutuhkan waktu beberapa menit Cepat dan nyaman Wow Nah setelah sekian tahun berlalu Ketika Valentina Benar-benar akhirnya Menggunakan oven microwave Ia pun teringat dengan ucapan Sergi Namun kala itu ia tidak tahu Bagaimana bisa Sergi mengenal alat oven microwave Setelah kedatangan polisi itu Barulah ia mengetahui yang sebenarnya Kisah ini Terus menjadi misteri Bagi banyak orang yang telah mendengarnya Namun dengan berbagai bukti Yang cukup kuat itu Apakah kamu sendiri juga percaya? Silahkan tuliskan di kolom komentar Dan Buat kamu yang punya cerita misteri Ataupun horor Kamu bisa mengirimkan rekaman cerita kamu Melalui email DPMisteri666 At gmail.com Agar Bisa didengarkan oleh penonton daftar populer lainnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih atas dukungan Anda